Nah ini Big Mac Ini tekstur dan tampilannya Ini band-nya dan isinya itu ada Of course ada paddy-nya Aku gak tau ini paddy babi atau paddy sapi Hai guys, welcome back to my YouTube channel If you're new to my YouTube channel, welcome But if you're my existing viewers, welcome back Nah kalau misalnya kalian baru di channel aku, nama aku Rico Asal aku dari Medan Dan sekitar 2,5 tahun yang lalu aku pindah dari Indonesia Ke Dallas, Texas, Amerika Serikat Di masa kecil aku, aku ingat kali Kalau misalnya KFC, Texas Fried Chicken Dan juga McDonald's adalah tempat makan yang mewah dalam hidup aku Karena kesanggupan aku hanya cuma nasi padang sama nasi soto Kak Mira Aku masih ingat kalau misalnya Mama aku ngajak aku beli baju lebaran Aku tuh sangat amat senang Karena pulangnya pasti makan di KFC atau Texas Fried Chicken Atau di McD Pertama kali aku ngedate Pas SMP itu aku ajak dinner Di KFC Dan aku baru sadar sekitar 2,5 tahun aku pindah disini Aku tuh gak pernah merasakan Texas Fried Chicken Kalau misalnya ada, tapi kayaknya gak ada KFC atau McDonald's Padahal Amerika adalah rumah dimana franchise-franchise itu dilahirkan Dan aku rasa ini adalah momen yang fenomenal Karena saya, Riko Ardiansyah Akan mencoba McDonald's Nah sekarang aku udah ada di mobil dan aku mau jalan langsung ke McDonald's Tapi aku gak tau apakah karena pandemi ini akan efek Store operasionalnya Karena kayaknya mereka cuma memperbolehkan drive-thru doang Aku gak tau Kita lihat Dan hari ini tuh panas sekali Suhunya tuh sekitar 95 derajat Fahrenheit Dan kalau misalnya itu dikonversikan ke Celsius Itu kayak sekitar 35 derajat Celsius Kalau gak salah Dan Karena itu summer Oh my God, itu super hot Dan makanya outfit aku tuh Cuma kaos doang sama celana ini Dan ada bacanya double espresso To wake up So guys, aku cuma akan jumpa di sana See you Yay, akhirnya kita udah nyampe Dan ini literally Pertama kali Aku memijakkan kaki aku di Mekdi Semenjak aku di sini So, let's see Gimana sih sebenar perbedaan Mekdi di Indonesia dan di sini So, let's go Mekd-nya So, let's go Mekd-nya Oke, jadi sekarang aku udah order Dan aku cuma order 2 item Satu Big Mac Dan satu lagi Caramel Frappuccino Aku sih gak tau Gimana rasanya Karena biasanya aku ordernya di Starbucks So, let's see How's it gonna taste like I hope it's gonna be good I'm back Nah, jadi aku udah order Oh my God, that was super cheesy Aku udah order ini Big Mac Dan juga Taraaa Ini namanya Caramel Frappuccino Aku gak tau kalau misalnya Store McDonald's di Indonesia Ada ngejual Frappuccino 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 Ini atau enggak Look at that So, mari kita coba Nah ini Big Mac Ini Tekstur Dan tampilannya Ini bandnya Dan isinya itu ada Of course Ada Paddy-nya Aku gak tau ini Paddy Babi Atau paddy Sapi Pokoknya aku gak tau Terus ada acar Dan ada Cabbage Atau col Dan Di bawahnya Kayak ada lapisan Keduanya gitu So So Without further ado Let's try this Dan of course Aku juga udah Nyiapin Sambal ABC Ini Ini literally Salah aku bawa kemana-mana Dan Aku harus selalu nyetok Sambal ABC Karena Cuma Sambal ABC lah Yang ngerti lidahku So Kita coba aja Oke Pertama kita coba Caramel Frappuccino Oke Oke Biasanya aku order Caramel Frappuccino kan dari Starbucks Kalau ini Kopinya tuh Gak terlalu Strong Enak sih Tapi Tingkat kemanisannya Bagi kalian yang suka manis I think it will be perfect for you Tapi menurut aku Terlalu manis Dan ini tuh Kalau gak salah Harganya sekitar 4 dolar Ini ukurannya medium Jadi Dia ada yang small Medium Sama large Ini aku beli yang medium Sekitar 4 dolar Lebih murah Daripada Starbucks And it's not bad And next The Big Mac Oke Dan aku akan naruh Sambal ABC nya Oke But what if Aku rasa dulu kali ya Tanpa sambal ABC Dan rasanya Dan rasanya kayaknya sama aja Aku rasa Disini Bannya kayak Lebih Empuk aja Tapi Tapi Overall Kayaknya sama aja Ini sambal ABC nya Helps a lot Helps a lot Dan Dulu Pas sawat di Indonesia ya kan Pengennya makan western ya kan Biar agak classy dikit Biar agak high class dikit Pasti sini Semua orang Indonesia itu Pasti rindunya Sama nasi padang Rendang Gule-gule Lontong Lontong medan Apa lagi Oh my god Sekarang baru nyesal Kenapa Dulu-dulu So oke Dan so elite Craving for western food Sekarang Yang di Craving Yang di Craving Adalah Cuma Masih padang Dan makan-makan Indonesia Lainnya So that's all the video For today And thank you so much For this 100 subscriber We're just like This small family And still growing So don't forget To subscribe Like Comment and share I'm Rico I'll see you next time Bye Sub indo by broth3rmax